One Fish, memiliki banyak sekali pertanyaan yang masih menjadi misteri hingga saat ini cuy. Seperti halnya misteri dari pertanyaan, apa sih buah iblis Gomu Gomu Nomi? Dan kenapa nama asli dari buah iblis tersebut adalah Hito Hito Nomi? Lalu, siapakah sosok Nika dan Joey Boy? Berdasarkan dari apa yang muncul di chapter One Fish terbaru, Oda Sensei kemungkinan memberikan petunjuk, mengenai asal-usul dari buah iblis Gomu Gomu Nomi. Buah iblis Gomu Gomu Nomi, atau buah iblis Nika, merupakan buah iblis yang spesial. Buah iblis ini memiliki sejarah yang panjang. Bahkan, memiliki peranan penting dalam dunia One Fish. Dan unyil telah merangkumnya, berikut kemungkinan asal-usul dari buah iblis Gomu Gomu Nomi. Bisa dibilang buah iblis Gomu Gomu Nomi merupakan buah iblis yang unik. Sejak awal series One Fish diperkenalkan pada akhir 1990, para fans diberitahu bahwa Monkey Bill Luffy merupakan pemakan buah iblis Gomu Gomu Nomi. Buah iblis Gomu Gomu Nomi merupakan buah iblis berjenis paramecia yang memberikan Luffy kemampuan, di mana tubuhnya bisa menjadi elastis seperti karet. Luffy yang pada saat itu, ia tidak sengaja memakan buah iblis tersebut. Pada chapter 1 manganya, diperlihatkan bahwa Luffy memakan buah iblis Gomu Gomu Nomi, yang didapatkan oleh kelompok bajak laut Sheng saat mereka tiba di desa Vosha. Setelah Luffy memakan buah iblis tersebut, dia pun mulai melatih kemampuannya sejak saat itu. Kemampuan ini kemudian menjadi andalan Luffy dalam petualangannya sebagai bajak laut. Berbagai musuh-musuh kuat berhasil Luffy kalahkan dan taklukan, dengan memanfaatkan kekuatan Gomu Gomu Nomi. Luffy pun bahkan berhasil mengembangkan kemampuan dan kekuatan buah iblisnya ke tahap yang lebih tinggi. Misalnya, saat dia berhasil menyelesaikan latihannya selama 2 tahun di pulau Amazon Lily. Luffy pun pada akhirnya berhasil membangkitkan Gear 4. Akan tetapi fakta baru kemudian muncul di chapter One Piece 1044, di mana semua hal yang kita ketahui selama ini ternyata salah. Ternyata buah iblis Gomu Gomu Nomi, bukanlah nama asli dari buah iblis tersebut. Nama asli dari buah iblisnya sendiri adalah Hito Hito Nomi, dan merupakan model nikah. Jenis dari buah iblisnya pun berbeda dari yang kita ketahui. Buah iblis tersebut bukanlah berjenis paramecia, melainkan berjenis soan, tepatnya mythical soan. Sebenarnya, petunjuk mengenai hal ini, sempat diperlihatkan oleh Oda Sensei di chapter sebelumnya. Di mana, para Gorosei sempat mendiskusikannya mengenai buah iblis legendaris ini. Buah iblis tersebut diketahui belum pernah bangkit selama ratusan tahun. Selain itu, yang juga menarik para Gorosei mengatakan bahwa, nama asli dari buah iblisnya sendiri memang sengaja disembunyikan, dengan cara merubah nama aslinya. Dan pada chapter 1044, diketahui bahwa pihak Weirg Government ternyata sudah 800 tahun mencoba, untuk mendapatkan buah iblis tersebut, namun upaya mereka selalu gagal. Korofens pun penasaran, mengapa kemudian buah iblis Gomu Gomu Nomi dianggap sebagai buah iblis yang spesial, oleh pihak Weirg Government. Dalam chapter 1017, Hues Hu mengaku, bahwa dia harus dipenjara sekitar 12 tahun, hanya karena dia kehilangan buah iblis yang ia jaga, yakni buah iblis Gomu Gomu Nomi. Pelaku pencurian buah iblis tersebut, adalah kelompok bajak laut Akagami Nohseng. Mengapa pihak Weirg Government, berusaha untuk menutupi jejak buah iblis tersebut, dengan memalsukan namanya? Mungkin salah satu alasan yang paling logis, karena mereka berusaha untuk menutupi kemampuan dan potensi dari buah iblisnya. Seperti yang Gorosei sebutkan, bahwa buah iblis tersebut memiliki kekuatan paling dahsyat di dunia One Fish. Selama bertahun-tahun, para fans penasaran dengan siapa sebenarnya pengguna pertama, dari buah iblis Gomu Gomu Nomi. Banyak yang percaya, bahwa Luffy adalah pengguna pertama dari buah iblis tersebut. Sedangkan Joy Boy, merupakan Dewa Matahari. Ini artinya Joy Boy kemudian memiliki kekuatan tersebut. Setelah dia tewas buah iblis tersebut lahir kembali, dan Luffy akhirnya yang memiliki kekuatannya. Manga One Fish Chapter 1114, memberikan konfirmasi bahwa hal tersebut ternyata tidaklah benar, Joy Boy dan Nika sebenarnya dua sosok yang berbeda. Seperti yang Vegapan jelaskan, bahwa Joy Boy merupakan seorang anak muda yang berasal dari Anjian Kingdom pada 900 tahun yang lalu. Sedangkan Nika, merupakan sosok dewa yang berasal dari Pulau Elba. Lalu bagaimana kemudian Joy Boy memiliki kekuatan yang menarik dan unik. Sama seperti Luffy, setelah memakan buah iblis, Nika mampu memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana tubuhnya menjadi sangat elastis. Dia bisa meregangkan lengannya sangat panjang, atau membuat anggota tubuhnya membesar. Dan yang paling luar biasa, dia bisa mengubah sekitarnya menjadi elastis. Hal ini terjadi di Pulau Egghead, di mana dia mampu merubah daratan sekitarnya menjadi seperti karet. Luffy juga bisa membuat ukuran lengannya menjadi sebesar pulau. Seperti yang muncul di cerita pertarungan melawan Kaido. Bahkan dia bisa menciptakan sesuatu dari awan yang ada di tubuhnya. Joy Boy kemungkinan berdoa atau memohon kepada Nika. Dan akhirnya buah iblis Gomu Gomu Nomi pun muncul. Setelah itu Joy Boy memakan buah iblisnya. Dan kemudian dia menjadi pengguna pertama dari buah iblis Gomu Gomu Nomi. Inilah yang kemudian jadi alasan, mengapa nama Joy Boy menjadi sangat penting pada masa lalu. Bahkan namanya tercatat di poneklip. Joy Boy menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan banyak nyawa termasuk para manusia ikan. Ini yang kemungkinan jadi alasan Joy Boy meminta maaf kepada mereka, setelah gagal membawa mereka ke daratan. Pasca kematian dari Joy Boy, buah iblis tersebut kembali ke siklusnya. Dan ratusan tahun kemudian buah iblisnya tiba di desa Vosha. Lalu dimakan oleh Luffy. Mungkin Jogo berharap jika dia memiliki kekuatan seperti Nika. Layaknya seperti Bonnie yang membayangkan kedahsyatan Nika. Dan berharap dia bisa memiliki kekuatannya. Dan akhirnya keinginan tersebut terwujud dalam bentuk buah iblis. Apakah buah iblis Nika? Memang sengaja memilih Luffy sebagai pengguna barunya. Hal ini sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri. Seperti yang dijelaskan oleh Gorosei buah iblis Mythical Zoan. Memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Mengapa baru 800 tahun kemudian buah iblis tersebut kembali muncul. Untuk saat ini semua itu pun masih jadi sebuah misteri besar. Dengan Oda Sensei. Orlahan mulai menghadirkan pembahasan mengenai masa lalu. Dan hanya masalah waktu saja untuk mendapatkan informasi detail mengenai hal ini. Itulah asal-usul dari buah iblis Gomu Gomu Nomi untuk saat ini. Terima kasih telah menonton!